Di sini, di sini, di sini. Jangan lupa, jangan lupa. Untuk dalam musuhnya, Pak. Ini, tangan dia. Pemeran tokoh Boris dalam sinetron Kerman Pensiun dibekuk jajaran Satres Narkoba Porres Simahi pada 11 September lalu di sebuah guest house di Lembang, Kabupaten Banu Barat, Jawa Barat. Aktor berinisial NJY ini ditangkap bersama rekannya karena mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Pengungkapan penyalahgunaan narkotika ini berawal dari laporan masyarakat. Dari tangan NJY, disita 1 gram sabu-sabu beserta alat hisap. Dalam gelar perkara pada rebus sore, Kapolres Simahi AKBP Imron Ermawan mengatakan saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap NJY apakah ia pengedar atau sekedar pemakai. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, maka kasar narkoba berserta jajarannya melakukan nidik dan ada cover by terhadap ditutup pelaku yang memakai sabu-sabu tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan tersangka mendekam di sel tahanan Polres Simahi. Saat ini, polisi masih mengejar penyuplai sabu-sabu terhadap aktor sinetron tersebut. Sementara itu, musikus Erdian Aji Prihartono alias Anji menjalani sidang perdana terkait penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri Jakarta Barat pada rebus sore. Anji yang menjalani sidang virtual di RSKO Cibubur memilih mengikuti persidangan tanpa kuasa hukum. Tim Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anji dengan Pasal 111 Ayat 1 Jungto Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Tip Liputan, CNN Indonesia.